Bila biasanya kebanyakan orang di usia yang sudah melewati 20 tahun memilih untuk mandiri, lain halnya dengan artis cantik Jessica Mila. Di usianya yang sudah menginjak 23 tahun, rupanya hingga sampai saat ini Mila masih ditemani sama Mama Magdalen saat bekerja terutama di lokasi syuting. Namun bukan berarti Mila tak mandiri, rupanya hal ini sengaja dilakukan lantaran Magdalen, tak kuasa melihat anak bungsunya itu bekerja seorang diri tanpa pengawasannya. Nggak permintaan Mila sih. Ya wajib lah, saya sebagai ibunya harus mengawasi, ya kan, selagi dia memang masih sama kita. Suatu saat kan kalau dia sudah menikah, nggak lagi sama saya dong. Jadi ya, dan semampu saya, ya kan, kalau saya masih sehat, menin terus ya dek. Ya, ini Mama juga kan nggak ada kerjaan lain juga, jadi suka bosen di rumah, jadi daripada ngapa-ngapain, mendingan ikut. Bila biasanya banyak anak muda yang terlihat risih bila aktivitasnya masih dipantau, hingga selalu ditemani orang tua ketika pergi, namun lain halnya dengan Mila. Wanita kelahiran 3 Agustus itu mengaku tak keberatan dan merasa beruntung, lantaran bisa selalu ditemani sang Mama di kalah syuting. Ya, iya sih, karena kan memang aku anak cewek satu-satunya, terus paling kecil juga, jadi ya emang nggak ada lagi yang diurusin gitu selain aku. Terus, ya memang aku yang paling apa ya, kerjaannya juga paling, paling butuh untuk ditemenin sih ya, kalau kawan paling kerja kantoran gitu kan, nggak mungkin ditemenin juga. Jadi ya memang pekerjaan aku yang paling memungkinkan untuk ditemenin, paling butuh juga, jadi otomatis setiap hari, jadi Mama kalau aku ada kerjaan ya pasti nemenin gitu. Cuman kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan, misalnya aku pergi-pergi sih, aku pergi sama, kalau misalnya aku pergi sama temanku sih ya pergi sama temanku gitu. Rizy sih sebenarnya enggak, cuman kadang-kadang suka kasihan juga sih, karena kan gitu deh, Mama nggak mau pakai supir juga, terus maunya sendiri, sendiri lah pokoknya gitu ngurusin akunya, jadi ya suka kasihan aja, kalau misalnya memang udah harus nyetir, kadang-kadang macet banget jalanannya, lokasinya jauh gitu kan, terus harus pagi-pagi atau pulang malam gitu sih paling. Melihat kesibukan Jessica Mila yang padat dan tak kenal waktu di lokasi syuting, tentu saja membuat Mila cukup khawatir dengan kesehatan sang Mama. Terlebih Magdalene selalu melakukan semua seorang diri, salah satunya mengantar Mila ke lokasi syuting tanpa ada supir. Melihat hal itu jelas saja ada kekhawatiran dalam diri Mila, namun kebiasaannya menemani Milalah, yang justru membuat Magdalene senang lantaran bisa melakukan berbagai aktivitas. Dia bergadang, aku juga gitu loh. Apa ya, dan saya pikir gini, kalau di usia seperti saya berhenti, apa, bisa cepat, sorry ya, bisa maksudnya takutnya cepat pikun lah gitu loh. Kalau ini kan ada kegiatan, semua bergerak gitu loh. Jadi ya, buat aku, bisa awet muda ya. Iya dong? Iya dong, ya kan. Buat umurku segini deh pokoknya. Iya deh. Apa ya? Saya tidak percaya sih, cuma Mama aku selalu bilang kayak, nanti kalau misalnya Mama tidak nyetir-nyetir, Mama takut itu ya, gitu. Takut, nanti otaknya tidak terlatih, terus jadi cepat lupa nantinya. Ya kalau misalnya nyetir kan, jadi kan, apa sih, otaknya mikir terus, kepakai terus gitu kan. Kalau misalnya lagi, lagi gak ngapa-ngapain pun, kadang-kadang Mama suka kayak, ngisi TPS lah, apapun kayak apapun, supaya kayak otaknya tuh tetap kepakai terus gitu. Meski mengaku tak risih dan selalu enjoy dengan keberadaan sang Mama yang selalu menemaninya, namun sebagai ibu dan anak yang selalu bersama, Mila tak bisa menampik jika ia kerap berdebat dengan sang Mama, meski karena sebuah hal kecil. Salah satunya saat Mila meminta sang Mama untuk ditemani supir saat berpergian. Sering lah pasti debat-debat kayak gitu sih antara ibu sama anak, orang tua sama anak sih pasti akan selalu ada ya. Hampir semua lah pasti ada debat-debat kayak gitu. Apalagi kalau aku sih problemnya ya itu, karena aku anak paling kecil kan, anak cewek satu-satunya, jadi apa-apa tuh kayak diurusin banget. Terus kayak kadang-kadang aku suka pengen dikasih kesempatan untuk ngurusin sendiri gitu. Kayak gitu lah, kadang-kadang suka aku masih ngerasa kayak aku dianggapnya kayak anak kecil terus. pos yang kayak gitu-gitu suka sering-sering debat kayak gitu sih paling. Enggak ada ya, jarang ya? Macem-macem sih. Apa ya? Biasanya sih, apa sih, hal apapun sih bisa aja sih kadang-kadang didebatin. Ya masalah kayak kadang-kadang aku suka bilang, udah makanya pakai supir aja, terus pasti akan debat. Kayak, ngapain Mama sih mampu. Atau kenapa nggak tidur, ngapain gitu kan. Soalnya saya merasa riskan, kalau dia kerja, saya ngapain? Maksudnya tidur. Gitu lah. Iya, betul. Udah muka tidur. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax